Kita akan diajarin nih, to learn to trade with the stars ya. Oke lah, semua bisnis pasti harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kan di awal harus ada modal. Ini kebetulan pandemi, bisnis saya banyak yang cukup. Paling gak ada tipsnya gak untuk kita aman kalau misalkan kita mau investasi di finansial. Hai guys, selamat datang di OktaFX, belajar to trade with the stars. Hai, aku Nadia Mulya. Aku adalah seorang ibu dari 4 orang anak, seorang presenter, penulis dan juga pemilik sekolah komunikasi. Nah aku nih tertarik banget nih mau belajar tentang bagaimana cara bisa mengelola uang aku. Karena penting banget yang namanya financial planning dan juga mengelola keuangan atau investasi. Saya Nadia Mulya dan gak sabar banget nih, hari ini mau belajar dan juga menambah pengetahuan tentang cara-cara dimana kita bisa menambah uang kita. Ini membuat saya teringatkan sebuah pepatah ya. Don't work for money, make your money work for you. Nah gimana caranya menggunakan instrumen investasi seperti apa, mana yang harus pilih, kapan beli, kapan beli. Banyak banget yang akan dijawab oleh pakarnya langsung yang memiliki pengalaman berbelas tahun di dunia keuangan. Daryl Yahya. Halo semuanya, saya Daryl Yahya. Saya adalah brand ambassador dari OctaFX dan juga saya merupakan praktisi yang bergerak di bidang financial market sejak tahun 2008. Saya juga merupakan seorang pengajar yang masih aktif sampai sekarang di salah satu lembaga edukasi tentang financial market. Tujuan program ini adalah untuk mengedukasi kalian yang baru mau mulai di financial market. Hai Daryl. Hai juga. Duh gak sabar banget nih ya mau berusaha untuk mengambil semua yang ada di kepala kamu di transfer sedikit kesini pastinya ya. Iya harus tuh, harus banget. Dan karena judul acaranya adalah learn to trade with the stars. Pastinya ada para bintang yang hadir di sini. Ada juga Andika Pratama. Hai, apa kabar? Hai, saya Andika Pratama dan saya adalah seorang entertainer. Beberapa tahun belakangan ini saya juga menjalankan beberapa bisnis. Sudah banyak hal yang saya lakukan untuk mengelola finansial dan juga bisnis saya. Namun belakangan ini saya menemukan sesuatu yang baru dan menurut saya ini menarik. Yaitu Forex. Kenapa Forex? Jujur. Karena cuannya bagus. Dan saya melihat potensi yang baik kedepannya. Maka dari itu saya memutuskan untuk serius menekuni Forex ini. Dan saya rasa Forex juga akan membantu mengembangkan karir saya di dunia entertainment. Jadi mulai sekarang, apapun kata akhlinya, saya coba akan dengar dan coba saya ikutin. Hai Dika. Wah ini kan kalau aku ya anak 4. Ini anak 5 nih. Jadi pasti kalau yang namanya investasi ya. Bagaimana cara bisa make money work for you. Ya. Ini juga udah tau banget nih. Aku juga mau nyolong ilmu dari Dika juga nih ya. Oh justru saya paling semangat datang kesini. Berasa kok, berasa kok energinya ya. Dan juga ada seorang wanita cantik baru aja punya anak tapi masih cantik banget. Aura Kasih. Halo. Halo aku Aura Kasih. Kesibukan aku sekarang selain seorang ibu rumah tangga. Aku juga seorang pengusaha. Dan sebagai ibu rumah tangga pastinya aku mendapatkan tugas untuk mengelola keuangan rumah tangga. Dan salah satu cara yang menarik untuk mengelola finansial kita yaitu dengan ikutan trading. Dulu aku pernah ikutan Forex tetapi aku gak lanjutin karena aku gak pernah tahu kedepannya akan seperti apa. Dan sekarang aku sangat tertarik banget untuk mengikuti Forex karena rekomendasi dari beberapa keluarga aku dan teman-teman aku yang mengikuti Forex sebagai investasi. Dan karena itu sekarang aku sangat tertarik dan excited banget untuk belajar trading Forex lebih lanjut. Nah ini juga anak satu nih pasti akan memiliki suatu pertimbangan yang beda ya Aura ya saat membuat. Dan kalau ngeliat dia tuh kayaknya kalem, cool, collected. Dan kita akan ngeliat apakah saat dia membuat keputusan-keputusan keuangan gitu tipe orangnya tuh yang semangat. Yang apa namanya cepet ambil-cepet ambil tindakan dan seterusnya atau yang cool. Kamu kayak gimana nih tipenya nih? Tenang dulu. Tenang dulu ya. Tenang dulu, tenang dulu. Sama halnya dengan yang paling terakhir, save the best for less ada Indra Herlambang. Maaf ya boleh jangan nanya anak. Tolong ya, Anggika dibilang punya anak lima, Aura udah satu, saya masih nol anak. Hai saya Indra Herlambang, aktivitas sehari-hari saat ini sebagai MC, presenter, penulis dan juga guru public speaking. Nah kalau menurut saya ya, sebagai orang yang bekerja di dunia hiburan, penting sekali untuk mengelola financials dari dini. Terutama ketika kita masih aktif dan juga produktif. Nah trading ini sebenernya salah satu cara yang menarik banget untuk mengelola financial kita. Iya, iya, iya. Di posisi ini saya bingung loh. Kenapa? Memanggil Daryl nih dengan sebutan, Pak, Mas atau gimana? Kalau kamu manggil dia Pak, ke saya Eyang. Agak jauh Pak ya. Cuma bener sih, kalau tadi kan concernnya lebih ke ketika sudah punya anak dan keluarga. Pasti harus lebih memikirkan lagi ya, seperti apa kondisi financial kita. Tapi justru kalau menurut aku, ketika masih single-single lajang fabulous kayak gue gini. Justru harus dari dini dong Daryl. Bener, bener sih. Daryl mau tau dong pengalaman kamu sendiri kan kamu udah belasan tahun ya. Di dunia ini gitu loh. Kamu ketika pertama kali memulai bisnis forex, ceritanya kayak gimana? Iya, jadi gini, ini pertama kali masuk ke dunia financial market itu saya sebenarnya berangkatnya dari saham. Tahun 2008, ya pada saat masih krisis-krisisnya waktu itu. Nah itu saya tertarik di dunia saham itu dari 2008. Dan baru kenal forex itu sebenarnya di 2010. Dan itu dikenalinnya ya sama sih sebenarnya gara-gara ajakan temen aja gitu. Jadi temen ngajak, dikasih liat profitnya gede, saya tertarik. Oke. Nah itu, zaman itu masih kuliah tuh. Masih kuliah, dan waktu itu investasinya tuh di salah satu broker ya. Itu se-10 ribu US. Kan waktu itu zaman kuliah kan belum punya uang sebanyak itu ya. Meninjem lah duit orang tua kan. Wow. Aduh. Disitu tuh. Dan itu kondisinya nilai tukar lagi tinggi juga kan tahun 2008-2010 ya. Iya, udah tinggi nilai tukarnya lumayan. Dan waktu itu bener-bener gak ngerti lagi, gak ngerti. Nah itu langsung dari 10 ribu sisa 4 ribu. Oh. Nah itu sih bener-bener titik terendahnya sih buat saya ya. Karena pertama itu bukan duit saya. Itu duit orang tua itu. Nah kemudian yang kedua orang tua bukan yang marah. Cuma ngebilangin makanya lain kali tuh kalo ada apa-apa tuh dipelajarin dulu. Hmm. Nah itu setelah itu baru saya belajar yang serius lah maksudnya. Dan saya gak quit saya malah stay di bisnis ini terus saya belajar serius. Saya ikut sekolah juga di bidang ini. Ya dan akhirnya sih sekarang ya bersyukur sih bisa konsisten dan bisa capai titik sampai sekarang. Kebantu dengan mindset yang dibuat itu. Iya. Kalo misalnya seandainya ngerasa saat itu mindset yang down kan pasti ditinggal saat itu juga kan. Saya bersyukur sih itu saya gak terjadi di saya. Seperti itu saya malah pengen belajar jadinya kayak gitu. Karena saya berpikir kalo waktu itu saya bisa lost 6 ribu kenapa saya gak ada di sisi yang profit 6 ribunya gitu. Oke benar. Gitu kan. Pertama tuh kita ngebahasnya investasi dulu deh ya secara apa garis besarnya gitu kan. Jadi pastilah yang disini semua tuh udah mengenal yang namanya investasi gitu. Tapi ini disini saya jabarin lagi. Investasi sebenernya dibagi menjadi dua ya. Jadi ada investasi finansial sama investasi real gitu kan. Nah kalo investasi real itu, itu pasti sering denger ya kayak namanya property lah. Terus kayak tanah lah beli tanah. Tapi disini ada satu lagi produk yang namanya investasi finansial. Nah kalo investasi finansial ini itu produknya juga banyak. Seperti contohnya nih yang paling deket aja itu deposito. Deposito itu termasuk salah satu produk dari investasi finansial. Ada juga yang namanya reksadana. Ada juga yang namanya surat utang negara, obligasi segala macem. Terus ada saham ya yang paling populer. Dan juga ada satu lagi namanya pasar uang atau forex. Forex. Nah disini ini ya di kesempatan kali ini nih. Saya mau bahas tentang si saham dan forex dulu nih. Bedanya tuh apa sih gitu ya. Kalo saham kayaknya Daryl banyak yang udah cukup tau ya. Tapi kalo forex, foreign exchange itu bahasa Indonesia falas ya. Betul, falas. Pasar uang. Pasar uang, oke oke. Nah kalo misalnya saham kan banyak yang tau ya. Mungkin pelakunya juga disini udah banyak gitu yang udah mulai. Cuman kalo yang namanya forex ini, ini masih ibaratnya tuh kayak apaan sih ini masih baru gitu kan. Nah, oleh karena itu saya disini mau jelasin dulu ya. Bedanya apa sih nih si saham sama forex ini gitu. Pertama tuh dari jam tradingnya atau jam transaksinya itu beda tuh. Kalo misalnya saham, kita tuh kayak orang kerja ibaratnya. Dari jam 9 pagi sampe jam 4 sore tuh udah close, udah kelar. Ibaratnya tuh kayak kita ngantor lah. Tapi kalo di forex ini, itu tuh dia lebih fleksibel. Karena 24 jam gitu ya. Mulai startnya hari Senin, tutupnya tuh hari Sabtu pagi. Sabtu subuh. Jadi ini kelebihannya gitu. Nah kelebihan kedua, kalo saham itu dia transaksinya tuh cuma bisa satu arah. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma bisa nge-buy doang nih. Kalo kita gak punya barangnya dulu, ibaratnya gitu ya. Kita mesti beli dulu nih. Nah ketika kita beli, kita udah punya barangnya kan. Baru kita bisa jual. Nah kalo di forex tuh engga. Di forex tuh kita bisa langsung, kita belum punya barang atau apapun. Kita langsung bisa open posisi sel. Gitu. Cuman bedanya gini. Kalo misalnya open posisinya jadi ada dua dong. Bisa beli, bisa sel di awal. Kalo bisa beli di awal, itu ketika harganya naik, kita dapet profit. Kalo misalnya harganya turun, kita rugi. Nah sebaliknya kalo misalnya open posisinya itu sel. Kalo harganya turun, kita malah profit. Tapi kalo misalnya dia naik, kita rugi. Kayak gitu. Nah itu bedanya. Jadi lebih fleksibel lah kalo misalnya seperti itu. Jadi cocok banget buat kita-kita nih yang punya kesibukan gitu ya. Terus milenial-milenial itu juga cocok banget. Karena apa ya, forex ini didesain untuk daily trade gitu. Jadi ketika kita mau ambil dananya, ada keperluan, kita bisa ambil. Tapi kalo misalnya kita mau investasikan, kita mau putar uangnya, bisa juga harian kayak gitu. Dan kenapa kita mesti concern ke financial market gitu ya. Dari kalo kita bandingin sama bisnis real deh. Bisnis real tuh sekarang, zaman sekarang tuh udah ibaratnya gak gampang lah. Kita kalo mau mulai bisnis gitu. Ya. Karena makin banyak persaingan juga. Terus kita mau bisnis apa juga bingung. Kadang-kadang ya, kita mesti belajar dari nol lagi lama prosesnya gitu. Tapi kalo di financial market itu, kita cukup tau dia punya basicnya itu apa ya. Terus kita sediakan waktu satu hari belajar ya, satu sampai dua jam. Dalam waktu kita konsisten seperti itu, dalam waktu satu bulan dua bulan itu kita sudah menguasai basic. Dan kita sudah bisa memulai. Kita akan diajarin nih. Ya. Jadi disini kita akan belajar semua dari basic, dari dasar. Sampai nanti kita akhirnya tuh bisa buka posisi di pasar uang ini dengan benar. Gitu. Jadi gak asal pencet aja nih, buy apa sell gitu. Tapi tunggu deh sebelum lebih lanjut lagi nih, kan ini udah forex banget gitu ya. Forex aja jujur kalo saya tuh tipe yang Daryl gue tuh awam banget. Bukan karena gak tau sih, tapi karena gak mau tau. Oke. Kenapa? Karena mungkin juga banyak nih teman-teman yang sama seperti gue. Udah pernah mencoba dan gagal. Jadi udah ada pengalaman buruk tentang investasi. Iya kan? Jadi yang pertama kayaknya gue harus tanyain deh, resiko tuh gimana ya? Jadi bisnis pasar uang ini atau bisnis forex ini memang ada tiga pilar gitu kan. Yang pertama itu pilar yang paling penting itu adalah psikologi. Yang kedua itu adalah manajemen. Entah itu trading manajemen atau money manajemen. Dan yang ketiga ini yang terakhir baru teknik. Dari tiga pilar ini yang paling penting, yang paling mendominasi itu adalah psikologi gitu. Jadi di dalam trading ini, itu kenapa banyak orang yang gagal ibaratnya ya. Itu karena mungkin mereka punya teknik yang bagus. Mungkin mereka punya manajemen yang bagus. Tapi mental mereka tuh berantakan. Oke. Maksudnya berantakan gimana? Misalnya kita sudah trading gitu. Terus kita sudah profit berturut-turut, terus-turusan profit terus nih. Sepuluh kali profit. Nah itu nanti muncul tuh dari sisi psikologi itu dia jadi greedy. Jadi serakah gitu. Dan pada saat loss dia gak berani cut gitu. Gak berani untuk menyudahi transaksi itu. Nah sehingga hasilnya akan rusak. Makanya kita nanti belajar yang namanya trading manajemen itu. Di trading manajemen itu kita akan belajar namanya risk reward lah segala macem. Itu gunanya tuh untuk membatasi yang namanya resiko itu. Oke sekarang saya boleh nanya gak? Boleh dong. Sebelumnya kan saya selalu investasi ke yang real. Oke. Ya udah beberapa kali saya melakukan itu. Ini baru akan mencoba manuver investasi finansial. Oke. Paling gak ada tipsnya gak untuk kita aman kalo misalkan kita mau investasi di finansial. Oke. Ada sih beberapa tips ya. Yang pertama tuh kita harus kenalin bisnisnya dulu. Oke. Intinya kita kenalin dulu bisnisnya. Kita pelajari basic tekniknya dulu. Maksudnya apa dari segi teknik memanajemen uangnya seperti apa. Terus teknik untuk analisanya kita harus paham dulu nih. Oke. Gitu. Sebelum kita paham kita jangan terjun. Dan yang ketiga kita coba dulu di virtual money atau demo account. Oke. Jangan langsung terjun ke bisnis real. Maksudnya jangan langsung terjun ke investasi forexnya langsung gitu. Pake duit beneran. Jadi bisa ada demo yang kita coba-coba gitu. Bisa ada. Oh oke. Jadi disini tuh kita punya fitur namanya demo account. Nah itu adalah datanya semua base nya itu dari market real. Iya. Jadi semuanya tuh real datanya. Cuman uangnya aja nih uang virtual. Jadi kita buat belajar dulu nih. Tapi kalo menang banyak gak bisa di uangin dong. Bisa. Nah ini mulai greedy. Belum mulai udah greedy. Gitu. Mungkin karena belum tau kalo Aura sendiri pernah gak sih. Karena kamu kan juga ada beberapa investment yang finansial juga kan. Iya. Dulu aku pernah ikutan juga sih. Cuman maksudnya karena mungkin gak tau tekniknya seperti apa. Belum belajar. Karena ya bener. Banyaknya rekomendasi dari temen kan. Wah ini aku menang banyak nih. Apa namanya. Saham segala macem. Akhirnya kayak. Oh bisa ya. Bisa kok sendiri aja. Akhirnya kita download sendiri gitu. Kayak hitung-hitungan A main A. Ya udah kayak gitu. Kayak gitu kancing. Beling gak beling. Gak apa ya. Kira kayak feelingnya. Ini bakal naik ya sahamnya ya. Kedepannya gak tau kan. Bingung. Terus kayak cuman. Loss berapa juta aja tuh kayak kita kayak. Ayy sayang banget gitu ya. Itulah. Psikologi yang mulai kayaknya. Lu sayang ya gitu. Pada akhirnya gak dilanjutin. Nah ini kayak emang Daryl. Ini perlu di highlight ya. Bahwa untuk memasakkan anggapan orang-orang. Seperti kayak aku tadi awal nih ya. Bahwa. Trading itu bukan judi. Ya karena memang kita gak. Asal pake feeling aja. Betul. Ada teorinya. Ada analisanya. Tapi tetep. Buat orang-orang yang seperti aku. Ada pembuktian lain gak sih. Bahwa ini. This is not judi. Kalo misalnya. Kalo misalnya. Seperti itu ya. Kalo kita bicara tentang agama deh. Ya. Jadi kita ingin sedikit ya. Oke. Nah ini katanya judi itu kan. Idetik dengan haram gitu kan. Ya. Terus bagi yang bilang. Oh ini bisnisnya haram nih katanya. Karena idetik sama judi. Oke. Sebenernya gak sih. Karena sudah ada. Beberapa fatwa. Ya dari MUI sendiri. Itu yang menjelaskan bahwa. Bisnis pasar uang ini tuh bukan. Judi dan juga dia haram gitu. Sebenernya sih aman aja. Kalo ditinjau dari sisi tersebut. Oh. Mali hadir begitu denger ada biaya. Ya kan. Mikirnya adalah gini. Oke. Biaya. Oke lah semua bisnis pasti harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kan di awal harus ada modal. Jangan-jangan ini tipe yang harus modalnya tuh gede banget. Dan mungkin teman-teman ada yang ngerasa. Ya aduh gak deh ya. Belum bisa nih untuk invest sebanyak itu gitu. Kalo disini gimana dong untuk trading ini. Nah disini kabar baiknya ya. Kalo misalnya di bisnis forex itu. Itu kita bisa start small. Jadi kita bisa mulai sekecil mungkin sekecil 5 dollar. Oh ya? Atau 50 ribu rupiah. Ya jadi kita disini juga ada fixed rate ya. Oke. Dan disini menariknya ya. Kalo misalnya di bisnis real. Ya kita misalnya let's say kita punya modal. Terus kita mau bikin warung bakso misalnya. Kita punya modal 10 juta lah let's say. Oke. Nah itu pasti ada duit 3 juta yang untuk beli gerobak. Oke. Berarti ada uang yang untuk di korbankan untuk uang mati lah. Ya. Untuk bikin propertinya segala macem gitu. Dan kemudian ada juga untuk beli bahan baku gitu. Dan sehingga. Yang diputer itu gak kita punya 10 juta. Yang diputer itu gak pure 10 juta. Bener kan ya. Nah tapi kalo di bisnis forex ini. Kita punya uang modal 10 juta. Itulah yang kita puter. Kita gak butuh apapun lagi gitu ya. Gak butuh beli gerobak lah. Gak butuh beli apa gitu. Selama kita punya smartphone. Terus kita punya uang modalnya. Nah itu uang modal itu yang akan kita puter. Ini menarik Daryl. Gitu. Ini kebetulan pandemi. Bisnis saya banyak yang tutup. Ya. Oke. Ya mungkin banyak di luar sana juga. Bisnisnya berantakan lah. Di masa pandemi ini. Betul. Pertanyaannya sekarang. Kalo melihat ini sebagai potensi yang baik. Trading tuh mungkin gak dijadikan bisnis. Mau ini dijadikan sumber bisnis. Atau dijadikan main income bahkan. Itu bisa banget. Cuman saran saya. Kalo misalnya kita masih pemula. Yang paling penting adalah kita memulai bisnis ini. Dengan uang yang bukan uang dapur. Ibaratnya. Oke. Uang anggur ya. Iya. Kita harus pakai ini uang anggur. Uang yang kita sisihkan memang untuk investasi. Kalo bisa kita bahas sedikit tentang. Financial planning basic. Tetap 50% porsi dari income kita tuh kita sisihin ke. Uang dapur. Ibaratnya uang yang perlu anak lah. Untuk makan segala kehidupan sehari-hari lah. Nah mungkin dari beberapa porsi tersebut. Kita baru sisihin sekitar 5-10% untuk investasi. Nah itu yang dinamakan uang dingin. Jadi kita mulai investasi ini baiknya dengan menggunakan uang dingin. Kenapa? Karena. Awal kita mulai pasti psikologi kita tuh. Agak sulit untuk di maintain ya. Iya. Kalo kita mulainya langsung dengan uang yang besar. Apalagi uang yang dipakai sehari-hari. Nanti baru turun sedikit depan. Emosional. Ekspektasinya terlalu tinggi. Kalo misalnya tadi penyampaiannya bisa mulai dari angka 5 dolar. Berarti segala elemen sosial ekonomi semuanya bisa main dong. Semua bisa masuk. Nah pertanyaannya. Orang kalo investasi harapannya untung. Ini menguntungkan gak sebenernya? Kalo gak menguntungkan saya gak disini. Hahaha. Bener juga ya. Bener juga ya. Ini sih bisnis. Oke. Banyak asumsi yang terbentuk ya di masyarakat tuh bisnis forex tuh. Imagenya tuh jelek lah. Cuman itu balik lagi ya. Ini bukan bisnisnya yang jelek. Tapi adalah oknum-oknum dibalik bisnis ini. Termasuk kita sendiri sebagai tradernya nih. Karena apa? Karena kebanyakan tuh kita memulai bisnis ini tuh gak ngerti gitu loh. Oke. Kebanyakan orang ditawarin gitu ya. Ayo masuk yuk gini-gini. Oke berapa nih? Kita taunya cuma naruh duit. Oke. Terus nanti tinggal berharap returnnya dijanjikan lah. Ada yang 10% 20% yang menurut saya agak impossible gitu ya. Untuk baru mulai. Nah ini yang salah gitu. Jadi mereka ini memulainya itu dengan. Apa sih? Dengan iming-iming ekspektasi yang terlalu tinggi. Janji-janji manis gitu. Dengan proses yang nihil. Jadi fokusnya hanya menjual gitu. Iya fokusnya hanya menjual. Dan kita sendiri sebagai trader tuh gak mau belajar juga gitu loh. Nah ini yang membuat. Apa sih image forex itu jelek. Padahal bisnisnya sendiri bagus banget gitu. Saya seumur umur belum pernah ketemu orang yang bener-bener apa ya. Yang bener-bener stay di bisnis ini. Dia belajar. Terus rugi. Itu belum pernah ketemu tuh. Dan kebanyakan tuh pasti hasilnya tuh memang. Ujung-ujungnya tuh harus. Apa ya. Menguntungkan dan memang ini bisa konsisten. Oke. Kalau yang disebut oknum itu sibuk menjual. Untungnya ada Daryl yang sibuk mengedukasi. Jadi kita-gita tuh gak skeptik gitu. Justru makin tertarik gitu. Nah dulu itu. Karena pengalaman juga sih. Dulu saya pernah ada di posisi yang hancur banget. Tapi saya memilih untuk belajar. Bukannya quit. Kayak gitu. Nah oleh karena itu saya bilang. Kalau misalnya kita memang willing buat belajar disini. Itu sih pasti bisa sih. Nah berarti cocok banget nih buat aku ya ibu rumah tangga ya. Kayak insomnia. Atau mungkin nunggu baby tidur kan. Daripada nonton tiktok kan. Jadi makanya. Kita bisa kan. Maksudnya mantal forex setiap harinya gitu. Iya. Dan kira-kira berapa lama sih. Kita tuh kayak harus. Stand by di handphone. Kayak. Berapa lama gitu. Jangka waktu nya. Ini tentu bisa dilakukan sama semua kalangan ya. Termasuk ibu rumah tangga. Karena ini forex ini sebenarnya. Tidak seserem yang diperbicarakan gitu. Karena. Banyak orang yang bilang. Aduh kalau kita mau trading forex ini. Kita mesti stay di depan monitor. 7x24 jam. Mesti dipelototin kayak gitu. Enggak sebenarnya. Jadi kita siapin aja waktu. 1-2 jam untuk analisa. Nanti kita sudah punya planning nya. Kita eksekusi. Yaudah kita tinggal. Karena di forex itu dia punya. Ibaratnya punya. Auto cut dan juga auto profit seperti itu. Tapi bagi aku. Aku baru dapet. Konsepnya secuplik secuplik nih Daryl. Bisa dijelasin gak sih. Secara realnya. Kalau kita mau. Kan tadi udah bilang tuh. Pertama kita buka account dulu. Kita coba demo dulu. Yes. Nah ini kita punya uang nih 5 dollar. Itu mesti kita tukerin ke 5 dollar kah. Kita mesti. Itu gimana tuh prosesnya. Kita punya modal. 5 dollar. Next step nya. Itu adalah kita mencari yang namanya broker. Nah itu broker ini apa. Broker ini adalah. Sebenarnya mediator sih. Untuk menghubungkan kita dengan market. Hmm. Gitu. Tapi seperti. Supaya lebih jelas lagi nih. Hmm. Kita bahas brokernya mungkin di episode selanjutnya. Supaya bisa lebih. Apa ya. Lebih jelas. Jadi tadi yang menarik tuh. Adalah dari segi waktu. Dia sangat fleksibel. Fleksibel. Tapi kalau kita mau mengambil keuntungan kita. Seberapa fleksibel kah itu? Itu fleksibel banget. Itu segampang kita mau. Withdraw uang dari bank. Atau mau menarik uang dari bank. Kita tinggal. Isi. Atau kita tinggal. Lakukan komen untuk withdraw. Nanti kita tinggal tunggu aja. Paling telat. Satu hari udah masuk ke. Teknik kita. Jadi ya cepet. Cepet dong ya. Gak serumit yang kita bayangkan. Jadi kesimpulannya setelah kita. Bahas lagi tadi ya. Kita sudah tau nih. Perbedaannya si saham dan forex itu apa. Gitu kan. Dan juga. Cara kita untuk. Terjun ke bisnis itu seperti apa. Jadi kita mesti. Belajarin dulu yang namanya. Tekniknya. Terus kita harus belajar tentang. Manajemennya seperti apa juga. Gitu kan. Dan juga. Tadi. Perbedaan trading saham dan trading forex. Kita juga sudah jelas gitu kan. Keuntungannya apa. Kerugiannya apa. Yang penting risk managementnya itu. Makanya penting sekali untuk dipelajari. Itu akan menjadi salah satu materi pembelajaran kita. Tapi sebelum kesitu. Kita mesti belajar yang lain juga nih. Kayaknya kita mesti. Bener-bener seperti di classroom ya. Aku pengen banget menyerap semua ilmu. Termasuk yang selanjutnya nih adalah. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan partner. Ya dong. Bisnis itu kan membutuhkan partner juga. Partner untuk trading forex ini. Yang paling cocok dengan kita tuh seperti apa. Nanti Daryl mau kasih tau ya. Pasti dong. Jadi habis ini di episode berikutnya. Saya akan sharing tentang. Gimana sih cara kita mencari partner yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya kita trading di forex. Oke pokoknya gak sabar banget ya. Kita untuk segera mengetahui ya. Mencari pasangan kita. Dalam hal trading forex itu. Broker yang paling tepat ya. Akan di share oleh Daryl juga pastinya. Jadi pastikan anda. Terus menyaksikan. OktaFX. Learn to trade with the stars. Episode selanjutnya.